KAPAL CEPAT Dan Lanal let call laut P. Handoyo menyatakan personelnya segera dikerahkan sesaat setelah mendapat informasi penyeludupan. Tim ini harus ekstra berhati-hati karena penangkapan dilakukan di tengah laut saat malam hari. Agar penyergapan ini berjalan lancar dan aman, Lanal melibatkan Satgas Marinir Ambalat dan Satgas Kopaska. KAPAL CEPAT Speed memuat miras non-cukai dengan merk dagang atau brand Civa Sregal sebanyak 143 botol. Serta barang bukti lain berupa satu unit speedboot, satu buah badi kecil, serta dua APK WNI tanpa membawa identitas yang sejauh ini berstatus sebagai kurir. Dari hasil pendalaman sementara, tim gabungan didapatkan informasi bahwa muatan tersebut akan dikirimkan ke tarakan dengan speedboot. Yang mana speedboot tersebut ternyata adalah sewaan milik warga yang sehari-hari digunakan untuk mobilitas dan mengangkut barang dagang kebutuhan pokok yang tidak tahu menau perihal disewanya speed tersebut untuk tujuan mengangkut miras. 143 botol miras selundupan ini kini sudah diserahkan ke BIA Cukai untuk penanganan perkara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Nunukan, Kalimantan Utara.